Selamat sore Sobat Ronita Live dari Workshop Ronita Kali ini kita mau tunjukin Tinta metallic Tinta silver metallic Dan tinta gold Atau turunannya Ini sedang Nge print tinta metallic Jadi tinta metallic itu bukan Tinta campuran Tapi dia spot color Spot color itu artinya warna khusus Dia tintanya harus ada sendiri Jadi kalau printer yang Tidak mempunyai warna metallic Atau tinta metallic Maka dia tidak bisa nge print Tinta metallic Nah warna emas Atau gold Itu didapat dengan cara Nyetak warna metallic dulu Kemudian diatasnya Dikasih warna kuning Nah seberapa kuat kuningnya Atau seberapa gelap kuningnya Akan menentukan warna goldnya Misalkan muda Berarti dia akan gold muda Semakin tua Akan menjadi gold yang tua Semakin tua terus Akan menjadi perunggu Nah itu adalah Yang dinamakan Nge print Dengan tinta metallic Atau mencetak warna gold Dan kita bisa atur Bisa semuanya gold Bisa semuanya silver Atau yang lain Hanya beberapa Spot color Yang lainnya warna biasa Nanti kita tunjukin Oke ini kita lihat Tinta metallicnya dia ada disini Nah itu adalah Tinta metallicnya Tidak terlalu kelihatan Tapi itu adalah Tinta metallic Oke sekali lagi Ada tinta metallicnya Oke balik lagi Sekali lagi Tinta metallic Tinta silver metallic Hanya bisa dicetak Kalau printernya Menggunakan Warna metallic Ini menggunakan Roland XR640 Oke ini yang udah jadi Warna gold Warna ini Gak akan ketemu Kalau pakai warna biasa Mirip-mirip bisa Tapi metallicnya Gak akan bisa Oke sob Ini bisa anda lihat Warna Warna Emasnya Lebih gelap kan Itu setelah kita Timpa kuning Nah tadi kan Warna metallicnya Udah Kita print duluan Baru kita print Warna Goldnya Warna kuningnya Sehingga jadilah Cetakan dengan Warna gold Sekali lagi Warna ini Hanya bisa dicetak Kalau kita punya Tinta Silver metallic Atau spot color Kayak gitu Nih Nah ini 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 adalah Warna metallicnya Ini setelah Timpa kuning Jadi gold Jadi teman-teman Yang tadi nanya Apakah kita bisa Cetak Tinta metallic Tinta gold Bisa Caranya seperti itu Jadi nanti teman-teman Harus Divinisikan dulu Bikin dua layer Warna silver dulu Baru atasnya adalah Warna Misalkan kita mau bikin Warna Emas metallic Eh sorry Merah metallic Berarti atasnya merah Dan sebagainya Ini adalah contoh Tinta metallic Silver Dengan warna biasa Jadi ini Anda bisa lihat tuh Nah ini yang Tadi kita bilang Bahwa Merahnya ketika berada Di atas tinta silver Dia akan jadi merah Merahnya merah metallic Nah ini Dicetakan dengan efek Tinta metallic Ya bro Tintanya jadi metallic Gitu Keren kan Nah yang di atas sendiri itu Yang kreatif printing Spesialisnya Itu tinta metallic Yang gambar performance Sama benderanya Itu gold Nah inilah Contoh Nyata aplikasi Tentang Penggunakan Tinta Spot color Silver metallic Untuk menghasilkan Warna-warna Gold Warna-warna Red metallic Dan sebagainya Sekali lagi Bisa kita lihat Ini Produksi Ronita Digital printing Anda bisa memesan Cetakan seperti ini Tapi Memang file-nya Itu lebih rumit Sekali lagi File-nya lebih rumit Kita gak bisa pakai file JPEG JPEG Biasa gak bisa Kita harus definisikan Bahwa mana yang metallic Mana yang mau ditimpa metallic Nanti kita tunjukin file-nya Oke Thank you very much Ronita Digital printing Oke Inilah file-nya Jadi sticker yang tadi Udah di cutting Udah di print Udah kita cutting Dan kita bisa lihat Lebih detail Ini warna metallic Iya kan Nah Warna metallic Warna metallic Warna gold Warna silver metallic Ini full silver metallic Kalau ini Full gold Kalau ini asli File-nya Cuman kita memang Pengen ada Efek-efek metallic Metallic-nya gitu kan Nah Keren kan Nah Oke Sobat Ronita Jadi harus ingat Pertama adalah Bikin File seperti biasa Terus kemudian dipisah Layar Nih Nah ini adalah Warna metallic Ini kita menentukan Warna metallic Ini di bagian sebelah Sini kan Ini yang hanya Metallicnya sebelah Sini Begitu sama Goldnya Ini cuttingnya Ini untuk Pola cuttingnya Oke Jadi ini bisa Lihat yang ini Full metallic Karena dia full metallic Maka kita Satu layer aja Gak apa-apa Kalau yang ini Full gold Satu layer juga Gak apa-apa Tapi tadi kan Di layer 2 Di page 2 Ada dia Ininya Nah Ini jadi Makanya dia nanti Nge print Ini dulu Nge print Metallic dulu Baru nanti Setelah itu Dia nge print Kuning Kuning Akhirnya jadinya gold Seperti ini Nah Jadinya gold Seperti ini Nah ini yang Yang bagian atas tadi Yang sebelah ini Yang hanya full Silver metallic Seperti ini Nah yang ini Metallicnya cuman Sebelah Tertentu aja Jadi dia Gak terlalu banyak Ini juga Yang bagian atas Juga gak terlalu banyak Jadi kita langsung Oke Sekali lagi Cek lagi teman-teman Yang di Pexting Ini Metallicnya Jadi bikin File nya harus Lalu itu Harus seperti itu Tidak bisa Tidak bisa Menggunakan Warna biasa Metal biasa Gak Dia ada warna khususnya Ini sekali lagi Mari kita lihat Ini adalah cetakan Biasa Dengan Tinta gold Dan tinta silver Ini cetakan Biasa Dengan efek Silver Tanpa gold Ini full Silver metallic Dan ini gold Oke Begitu Terima kasih Bagi sobat Ronita semua Kalau untuk pesan Cetakan Dengan menggunakan Tinta-tinta Spot color Seperti Silver Gold Dan lainnya Silahkan hubungin Ronita Terima kasih Bye